Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, it's my style Bahwasannya dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIB Madrasah tahun anggaran 2022 Maka diperlukan pemutahiran data siswa penerima PIB Data penerima ini singron langsung dari data emis hasil updating semester genap tahun pelajaran 2021-2022 Di sini ada tiga menu utama, yaitu yang pertama nominasi, yang kedua validasi, dan yang ketiga residu Nominasi adalah data penerima PIB Madrasah tahap 1 tahun 2022 yang sudah singron dengan emis dan aktif pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022 Sedangkan menu validasi adalah data siswa yang sudah singron di emis Akan tetapi harus divalidasi lagi kelayakan dan keaktifannya di Madrasah Apa mereka yang ada di menu validasi ini masih sekolah, apa sudah lulus atau sudah keluar Itu yang perlu divalidasi Sedangkan menu residu adalah data siswa yang tidak singron dengan data yang ada di emis Dikarenakan penulisan nama siswa atau tempat tanggal lahir atau nama ibu berbeda dengan data yang ada di emis Ini perlu di cross-check lagi sehingga dibutuhkan validasi Apabila ada kesalahan di tiga menu ini, menu nominasi, validasi, dan residu Maka kesalahan harus segera diperbaiki di aplikasi emis Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek menu nominasi Pastikan data di sini adalah siswa yang aktif dan tercatat di emis Apabila di sini ada siswa yang sudah tidak aktif, maka harus segera dinonaktifkan Bagaimana caranya? Silahkan di klik tombol yang berwarna merah yang berteruskan nonaktifkan Maka tetapi kalau data ini sudah valid, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa Kita langsung saja masuk ke menu kedua yaitu menu validasi Di menu ini berisi daftar siswa yang harus di validasi lagi kelayakan dan keaktifannya di madrasa Apabila di sini siswanya masih aktif, maka klik tombol aktifkan yang berwarna hijau di samping kanan Dan apabila siswa ini sudah tidak aktif, maka abaikan saja Selanjutnya kita masuk ke menu yang ketiga yaitu residu Di sini berisi data siswa yang tidak sinkron dengan data yang ada di emis Dikarenakan misal ada penulisan nama siswa atau tempat tanggal lahir atau nama ibu yang berbeda dengan emis Atau bisa juga karena siswa tersebut sudah lulus atau sudah pindah sekolah Jadi di sini keterangannya muncul siswa tidak ditemukan Apabila siswa ini masih aktif, silahkan klik sinkronkan Yaitu tombol yang berwarna biru di sebelah kanan Kemudian silahkan data tersebut diperbaiki Kemudian klik tombol kirim Jika data PIP dengan emis terindikasi sama, maka data akan masuk ke halaman nominasi Dan apabila siswa di menu residu ini benar sudah tidak aktif, maka abaikan Sekarang kita masuk ke konfirmasi data Dengan menekan tombol konfirmasi di bawah ini Menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi dan validasi data siswa madrasah calon penerima program Indonesia Pintar tahap 1 tahun 2022 Kita klik Klik ya Dan data sudah berhasil dikonfirmasi Demikian semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!